Pelaku tindak kriminal mencuri dana bantuan pandemi Amerika Serikat senilai hampir 100 miliar dolar Amerika atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Badan Intelijen Amerika Serikat mengungkapkan dana yang dicuri dialihkan oleh pelaku dari program subsidi gaji UMKM, program pinjaman dan program lain yang dibentuk untuk memberikan dana bantuan bagi para pengangguran. Hingga saat ini lebih dari 2,3 miliar dolar Amerika dana curian telah ditemukan. Dari temuan ini lebih dari 100 tersangka telah ditangkap yang terdiri dari pelaku individu dan kelompok. Untuk menangani kasus ini Badan Intelijen menunjuk koordinator baru yakni Roy Dodson yang saat ini menjabat sebagai asisten agen khusus. Menurut Dodson program-program bantuan pandemi mudah diakses secara online sehingga muncul peluang bagi para penjahat masuk ke dalam sistem dan mencuri dana tersebut. Dodson menyebut Badan Intelijen Amerika Serikat telah mengidentifikasi lebih dari 900 kasus penipuan program bantuan pandemi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis. Terima kasih.